Kuncinya cuma satu, sabar. Suami lagi emosi, berapi-api. Istri usahakan untuk menjadi air. Yang memadamkan api amarah. Bukan berarti suami lagi meledak, istri meledak. Wah, kiamatku bro. Ambil handphone, ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk. Percaya apa nggak? Percaya apa nggak? Jauhin handphone. Deketin diri kita. Anak itu banyak main handphone, kenapa? Karena orang tuanya nggak banyak ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu. Dalam rumah tangga, pasti ada kebaikan dan juga ada kekurangan. Baik itu terhadap seorang suami ataupun seorang istri. Di antaranya cerama suami emosi, beliau akan sampaikan di dalam kajiannya. Dan juga dalam kajiannya, beliau juga menyampaikan tentang perihal anak di dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Perempuan itu emang tugasnya begitu. Alhamdulillah. Kalau bukan bantuan dari wanita, dari mana? Inilah fungsinya menikah. Biologisme nomor sekian. Yang paling penting kita mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Mendapatkan, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah, seorang istri yang rela untuk melepaskan semua hartanya. Kita kan enggak bisa, ibu, kayak Siti Khadijah. Bisa kayak Siti Khadijah. Enggak bakal mampu kita ikhlas, rida, lillah, wafillah. Apalagi ibu ngadepin suami yang emosian. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Tukar ramah cangkir. Tapi kan di sini, ibu tahu kan, siapa istrinya Fir'aun? Kenal, Siti? Istrinya Fir'aun kenal? Hah? Entah? Ngaji makanya. Siti A? Siti Asia. Jadi apa? Bida dari syurga. Buah apa? Kesabaran ngadepin Fir'aun. Emang ibu ada suaminya yang kayak Fir'aun? Ada enggak? Kan enggak ada. Alhamdulillah sabar aja, bu. Ngadepin suami menggalak dikit, mas. Sabar. Ngomel-ngomel, sabar. Bangun tidur. Kopi mana kopi? Sabar. Ini yang, kopinya ini yang ibu. Ini kopi. Saya kopi, siapin bajunya. Begitu selesai mandi, baru selesai mandi. Lagi cium tangan. Ah, lama lu, gue mau jahat. Apa? Waktu lu urusan soebol hajat dong, bukan gua. Lu minta kopinya sama gua. Panitia? Gua aja air putih. Songong lu. Sono air putih. Air putih. Pikir gua mu jahir kali. Ya. Bu. Bu. Sabar ngadepin suami. Mau jadi bidadari surga? Kuncinya cuma satu. Sabar. Suami lagi emosi. Berapi-api. Istri usahakan untuk menjadi air. Yang memadamkan api amarah. Bukan berarti suami lagi meledak. Istri meledak. Wah, kiamatku bro. Rumah bisa terbalik. UFO ada di dalam rumah. Tahu UFO? Piring terbang. Jangan. Sabar. Suami berangkat kerja. Cium tangannya. Fi amanillah sayang. Iya Allah. Lega hati. Walaupun masih emosi. Ha, bodo amat. Apa bu? Pulang kerja. Hujan gede. Rumah. Lewatin tanah. Motor masuk ke dalam rumah. Tanah belok. Masuk ke dalam rumah. Jangan diomelin. Ambil kain pelnya. Sambil dipel. Ya, di luar hujan. Mata lo buta. Cicing. Sambil. Selesai ngepel. Air angetnya disiapin. Buat suami mandi. Suami mandi. Ibu jalan tuh ke dapur. Panasin sop. Sayur asam. Apalah masakannya. Panas dia belum rapi. Suami keluar. Gebrak meja. Mana makannya? Apa bu? Cicing lagi. Selesai makan. Sebelum makan. Piringnya tuh disiapin. Ibu sambil bawa sok. Ini lo yang masakannya sabar ya. Taruh di meja. Begitu selesai ditaruh di meja. Sendokin nasinya bu. Oi. Ini yang kurang nih dari perempuan nih. Yang masak siapa? Istri apa suami? Yang ke pasar siapa? Yang makan siapa? Boroboro suami. Lah yang ke pasar dia. Yang masak dia. Yang garis siapa? Dia. Pak. Sini. Makan pak ya. Sini. Gak ilaha illallah. Gak boleh. Kalau suami ada di rumah. Siapin dulu buat suaminya. Sendokin nasinya. Lauknya deketin. Yang mau disendokin lauknya. Apa mau nyendok sendiri? Hah? Biar gue aja. Apa? Cicin. Iya nih yang ini. Selesai makan. Temenin suami. Selesai itu semua. Suami ke depan. Kopinya dibawain ke depan. Ibu rapihin tuh meja. Selesai rapihin meja. Ibu jalan ambil remote. Nonton. Tersanjung The Series. Udah nonton belum? Nonton dong. Anak gue itu yang main. Namanya Ezra. Masihnya Muhammad pagi. Wah gue jadi gak pengiklanin ya. Tuh. Lagi nonton. Suami masuk lagi. Wah. Lu sinetron mulu lu. Ganti berita. Apa bu? Apa bu? Sambil senderan tuh bu. Dipundak suami. Sambil pijitin lengannya. Ayam. Ada masalah apa sih? Dari bangun tidur kok marah-marah terus. Ah. Berisiku. Jangan mulai. Bangun lah. Daripada kiamat bubrol. Bangun. Ibu ambil tuh. Kibrasan tempat tidur. Bukan ketok. Suami bukan. Kibrasan tempat tidur. Baca tuh. Usir jin yang ada di kasur. Lah emang satu jam kalau kita gak tidurin tuh kasur jin pada ngumpul di kasur. Makanya ini banyak. Nih banyak nih hati-hati nih ya. Banyak orang yang dia tidak sadari bahwa dia berkumpul sama suami sama istri. Ternyata istri dan suami diikut campuri oleh jin. Kibrasin tuh tempat tidur. Baca insya Allah. Lagi kibrasin suami masuk. Alam aku ngantuk. Tidur kan nih berdua ya. Tidur berdua. Suami badap kiri. Ibu tetap madapin suami. Tetap madapin suami. Jangan dipantatin. Ini serius ini benar. Ini ada di dalam kitab. Gak boleh. Seorang istri berpaling. Dari suami. Tanpa izin dari suami. Tuh hati-hati tuh. Suami lagi terlentang. Atau suami lagi madap istri. Istri bilang. Gak pakai bilang. Langsung aja belok kanan. Allah laknat. Ngomong. Yang aku madap kanan dulu ya. Itu lebih berakhlak. Seorang istri yang seperti itu. Di privat amat sih. Jadi istri. Emang. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sampai jam berapa ini kita? Hah? Jam berapa? Jam dua dah. Jam dua ya. Setuju? Gua mau enggak. Tetap kopi. Perjuangkan kopi. Kopi aja pakai takbir. Holywing lu diem aja. Gua ganteng banget. Mudah-mudahan Holywing. Dicabut se-Indonesia. Aku jadi ngomongin Holywing gak. Ibu bapak yang dihormati oleh Allah. Tadi apa? Apa? Hidup madap suami. Baru ibu mau pules. Ngoroknya suami kayak sakratul maut. Jauhlah dicubit. Dari tadi udah bikin ganyang aja. Lusin. Allahumma salli alaihi wa sallam. Muhammad alaihi wa sallam. Dipegang tuh. Punggungnya, dadanya Allahumma. Capek suami. Jalan ibu ke dapur. Jalan ke dapur. Ambil tali. Jirat leher bapak. Jangan. Harus kudu, sah. Mau jadi keluarga yang sekindah mawanda wa rahmah? Mau bangga? Sah. Bapak juga jangan kelewatan ya pak ya. Saat bapak udah punya suami. Suami bapak ini udah jadi seorang suami. Punya istri. Elus-elus. Istri tuh paling seneng pak dielus-elus. Betul gak tuh? Woi. Betul gak? Tuh. Mau dielus-elus? Pak. Lus-elus siapa tau keluar jin. Aladin aja keluar kan gitu. Ya dielus. Jangan handphone mulu yang disayang. Dikit-dikit handphone aja. Istrinya mah dicuekin. Jangan. Memang lebih indah handphone daripada istri. Habis istri bagaimana dong, Bip? Dari pagi sampai malam begitu aja. Mana muka demeng. Berminyak banget. Minyak di muka bisa goreng tempe. Deketin dikit. Sangit banget nih baunya. Rambut dicepul. La ilaha illallah. Pakai daftar robek. Sonor robek. Sini robek. Peniti atas, peniti bawah, samping. La ilaha illallah. Cium dikit. Bau belasem. Sekelebatan, bawa balpirik. Sekelebatan, bawa cap. Tolong. Bu. Bu. Ada satu nasihat seorang waliyah. Seorang wanita. Seorang ibu. Kepada anak wanitanya. Ini buat neng nih. Pengantin. Ada ya? Neng. Jangan pernah tercium bau oleh suami. Itu aib. Bu. Jangan kecium bau diri kita di hadapan. Aib. Huay. Tau huay. Kopi. Gue cuma nyambungin doang, A. Panitianya lagi masak air, A. Sederm. Jadi agak lama wajar, ya, A. Sabar aja, A. Sabar. Insya Allah sampai bubar, A. Sampai di rumah dapet kopi, A. Lu suka ngilangin, ngilangin konsentrasi, Lu. Sampai mana tuh tadi saya tuh? Hai. Nguap, nguap. Nguap, ya. Istri gak boleh depan suami nguap. Tutup. Oh, lu mah waktu belum nikah, Ma. Tutup banget. Kenapa yang? Enggak. Yang agak ngantuk. Yaelah jawabannya. Sekarang lu, ha, ha, ha. Tegu-tegu Daniel. Pisang sesihir, Ma. Gak boleh. Jangan. Gak boleh. Tutup. Kalau tahak, apa tahak? Sendawa. Keram. Keram. Betul? Iya. Gak boleh depan suami. Tahan. Lu main. Wah. Wah. Gak boleh. Habis makan anak buaya lu. Gak boleh. Ibu. Woy. Aib. Malu. Tahak aja gak boleh. Dulu inget gak waktu pengantin baru. Ah, permisi ya punten. Mau ke air. Kenapa? Enggak, ah. Air. Kentut. Bro, bol. Tuh ke air. Habis ngapain? Maaf, ah. Neng buang angin. Katanya gitu. Punya anak satu. Lo ilaha ilaha. Baru angkat pantat. Bro, bol. Halo. Aib. Gak boleh. Ih, pantat lu pada dola, Pak. Tutup. Itu aib. Benar gak boleh. Bapak, bapak. Dengar istri tahak. Enak dilihatnya. Ngedengar istri kentut. Suka. Ada kentut. Huu. Harus. Saja. Aib. Gak boleh tuh. Ya. Cinta juga gak begitu-gitu amat. Tetap yang namanya aib. Tetap harus dijaga. Dijaga. Ditutup. Gak boleh. Orang lain tak. Sekalipun itu. Suami. Kenapa itu ahlak seorang istri terhadap suami. Sudah paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Insya Allah. Apaan sih lu? Sebelah sini paham. Sebelah sini belum. Ntar lu putar lagi di Youtube ya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan di malam kita semua dapat keberkahan dari Allah. Ya. Ikutin. Jejaknya Nabi Muhammad SAW di dalam pernikahan ikutin. Insya Allah rumah tangga kita sakina. Mawadda wa rahmat. Lihatin anak-anak kita. Ya. Ibadah anak-anak kita tolong dilihatin. Handphone dijauhin. Ada boleh pegang handphone. Kecuali itu hari Sabtu atau Minggu. Ya. Jangan setiap hari dijual handphonenya. Kenapa? Ingat. Anak kalau sudah lama pegang handphone. Next. Suatu saat nanti anak ini tidak akan pernah nurut sama orang tua. Percaya saya. Insya Allah dia akan nurut sama handphone daripada orang tuanya. Ambil handphone. Ngamuknya lebih parah daripada kita gebuk. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Jauhin handphone. Deketin diri kita. Anak itu banyak main handphone. Kenapa? Karena orang tuanya enggak banyak ngobrol. Tugasnya anak sama orang tua ini ngobrol. Ajak. Ajak ini anak ngobrol. Bapak, bapak itu harus paling sering duduk ngobrol sama anak. Kalau ibu ya cuma dua kali. Kalau bapak disebut di dalam Al-Quran enam kali. Kenapa? Paling banyak untuk menasehati. Ya pak ya. Bapak boleh sibuk di luar kerja. Tapi urusan anak harus nomor satu. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Anak-anak yang salah-salah. Amin ya Rabbah. Alamin. Ajak al-hadirin rahimahkan Allah. Mudah-mudahan di hari ini. Kita keluar dari tempat ini. Berkah ta'lim di malam ini. Menjadi ta'lim yang berkah buat kita. Ilmu yang manfaat buat kita. Amin ya Rabbah. Merubah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Amin ya Rabbah. Alamin. Al-Fatiha bin al-Kabul. Wattamu kiri surwa ilah hadirat al-Rasul. Bisir al-Fatiha. Demikianlah ceramah atau kajian-kajian yang beliau sampaikan. Semoga dengan mendengar kajian ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mendapatkan manfaat dan barokah. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbah. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.